Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sekarang kami berada di pinggir sungai Amandit Di Loksado Di dekat mountain Meratus Resort Hari ini saya ingin menjelaskan tentang Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar Apa yang dimaksud dengan kemampuan berbahasa yang baik dan benar Kalau bahasa yang baik itu sesuai dengan kaidah dan struktur bahasa Indonesia Kemudian jika bahasa Indonesia yang benar itu sesuai dengan konteks pemisaraan sehari-hari Nah terbalik Jadi yang namanya benar itu sesuai dengan kaidah Sesuai dengan struktur Jadi kalau kita berbicara bahasa Indonesia Pilihan bahasanya tepat, strukturnya tepat itu benar Tapi kalau yang namanya yang baik itu adalah Kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteks Misalnya kalau kita ke pasar berarti jangan berbahasa Indonesia Cukup berbahasa banjar Nah kalau kita misalnya nukar sayur berbahasa Indonesia Berarti berbahasa Indonesia yang tidak baik Karena tidak sesuai dengan konteks Nah itu dulu ya Nah tapi yang sering sekali yang kita perlukan itu adalah ketika kita berbicara di depan orang banyak Atau yang disebut dengan publik speaking Anda mungkin pernah dengar ya 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 publik speaking artinya apa? Keterampilan berbicara di hadapan orang banyak Nah iya betul Jadi ketika kita berbicara di depan orang banyak Itu dipengaruhi secara garis besar itu dua hal boleh ya Nah yang pertama itu yang disebut dengan konten atau isi Dan yang kedua itu disebut dengan performen atau penampilan Nah saya jelaskan ya Kalau konten atau isi Nah ketika saya berbicara dengan Anda Isi yang saya bicarkan Pengetahuan yang saya sampaikan Itu yang disebut dengan konten Kalau performen itu adalah penampilan saya Jadi penampilan saya itu termasuk dengan ekspresi wajah Nah disini gerakan kening saya ya Nah gerakan mata saya Kemudian senyuman Nah kemudian bagaimana ekspresi wajah saya Apakah misalnya murah senyum Atau misalnya meremut Nah itu termasuk performen Kemudian juga gerakan anggota tubuh Jadi gerakan tangan ya Kemudian gerakan anggota tubuh Nah jadi itu termasuk performen Termasuk juga pakaian Nah jadi kalau menurut pendapat dan beberapa penelitian Ketika kita berbicara di depan orang banyak itu Itu dari dua hal itu konten dengan performen Yang mempengaruhi itu performen 80% menentukan keberhasilan Seseorang berbicara Nah jadi kalau misalnya boleh berbicara di depan orang banyak Tapi ekspresinya datar Kemudian gerakan anggota tubuhnya tidak ada Kemudian bajunya juga sembarangan Nah itu tidak akan berhasil Kemampuan berbicara Anda di depan orang banyak ya Nah kalau baru dua anggota lain kisah Jadi kalau di depan orang banyak Kita perlu performen yang bagus Nah jadi performen yang bagus nih Ingat ya kening Jadi nah ini keningnya kan berubah ya Atau jadi naik senyuman Nah kemudian juga Kemudian dengan gerakan anggota tubuhnya Sangat mengaruhi keberhasilan Anda berbicara di depan orang banyak Nah jadi jangan sampai lupa ya Bicara begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak berhasil Kenapa? Karena kaku Nah jadi ini Nih 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 Kening ya Senyuman Nah gerakan anggota tubuh Tama juga pakaian Jadi kalau misalnya Saya umpamakan nih Ketika seorang misalnya penampilannya saja tidak meyakinkan Misalnya Bajunya tidak meyakinkan Tapi ingin menjelaskan kepada orang banyak tentang Tentang agama Misalnya orang bisa tidak percaya Tapi kalau misalnya penampilannya religius ya Pakai kopiah Misalnya tapi menjelaskan tentang agama Orang mungkin percaya ya Misalnya karena dia Tuhan buruk Ketika dia menjelaskan orang Ya kenduluan Nah makanya penampilan itu penting Ketika kita berbicara di depan orang banyak Atau istilah bahasa Inggrisnya itu disebut dengan Public speaking Nah ingat ya Jadi kalau Anda ingin berhasil Berbicara di depan orang banyak Perhatikan betul-betul yang disebut dengan Performen atau penampilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!